Buntut penahanan satu unit mobil pemadam kebakaran oleh Satuan Lalu Lintas, Polres Polewali Mandar, personil pemadam kebakaran melakukan aksi protes dengan mengembalikan truk damkar ke Pemkap Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Sebanyak dua unit armada mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, dikembalikan ke kantor bupati dan langsung diterima oleh Bupati Poliwali Mandar, Andi Ibrahim Masdar. Pengembalian dua truk pemadam kebakaran ini dilakukan oleh sopir didampingi rekan-rekan petugas pemadam kebakaran lainnya. Aksi pengembalian mobil pemadam kebakaran ini merupakan buntut dari ditahannya satu unit armada mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah oleh Polisi Satuan Lalu Lintas, Polres Polman, lantaran menyerempet mobil milik aparat saat hendak memadamkan rumah warga di wilayah Kecamatan Wonomulyo. Para supir pemadam kebakaran diwajibkan memiliki sertifikasi khusus mengemudikan mobil pemadam kebakaran selain surat izin mengemudi. Lantaran mereka tidak memiliki sertifikasi yang dimaksud tersebut, para supir pun akhirnya berinisiatif mengembalikan seluruh armada mobil pemadam kebakaran. Sudah satu bulan lebih ditahan, dan ini sekarang mereka kasih kembali semua mobil damkar karena katanya dia mau mengurus dulu SIM itu, sertifikat mengemudi. Jadi mereka kasih kembali dulu. Sekarang saya bingung di mana mencari sopir untuk kalau ada kebakaran ini. Pasca dikembalikan seluruh armada mobil pemadam kebakaran ke kantor bupati, saat ini pemerintah kebingungan mencari sopir untuk mengoperasikan truk tersebut, terlebih lagi dengan adanya aturan harus memiliki sertifikasi khusus. Warga pun khawatir, jika terjadi kebakaran lantaran saat ini tidak ada satupun mobil pemadam kebakaran yang beroperasi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdulrahman, TV One mengabarkan.